Bismillahirrahmanirrahim Oh baju kamu kayaknya gak bagus tuh Sudah kepikiran Merasa kayaknya ya bener gak bagus Besok gak dipakai bajunya Ini baju saya beli, saya suka Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya Udah gak apa-apa, selesai kan gitu Orang bisa berikan tanggapannya, terserah dia Tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup Dia terganggu nanti Dia lagi makan bakso Kenapa kau makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng Jawab, saya suka bakso, gak apa-apa Kan gitu, punya prinsip Jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang Kita lagi buka usaha sendiri Ya ini usaha saya Masuluruna bilang apa, terserah Yang penting Allah az-zajar ridahi Yang penting agama kita ridahi Gak usah peduli orang Kalau ini bahaya ya, sebentar kita multazim Lalu berjenggot, kenapa kau berjenggotan Wah jelek nanti kelihatan tua Ya ini sunnah nabi jawab Saya senang dengan ini Jadi biar terjawab apa yang syubhahat yang dia lemparkan ya Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita Itu jangan didiamin ya Jangan antum diam ya Kalau misalnya ada orang tanya Kenapa kamu berjenggot Bukannya kamu kelihatan lebih tua Jangan senyum aja Enggak jawab Karena ini sunnah nabi sallallahu a'ala Dan saya merasa senang kok Beda kalau perhelai nya ini 10 kilo bebannya, maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan jadi itu jadi masalah tapi kalau enggak kenapa emang, apa masalahnya ikhwa, kenapa kalau berjenggot kenapa kalau multazim, kenapa kalau usaha sendiri, kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha, kenapa kalau kita tinggal kos-kosan ngontrak, seluruh dunia mau bicara apapun, ya ini kemampuan saya gitu kan, harus punya prinsip hidup masalah makanan, masalah pakaian masalah apapun, selama Allah ridhoi jalani, bismillah, gak usah khawatir maka anda akan selalu tenang tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar ini jadi masalah, dan sering kali saya bahasakan sama istri saya, saya membangun sebuah pilar rumah tangga, ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama, ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu iya aja, yaudah terima kasih masalah, itu jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini, ya karena suami saya yang beli, gak apa-apa, gitu kan dan saya senang kok dengan itu, berikan jawaban apa adanya, gitu kan, oh kalau di rumah saya pakai yang begini, oh ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah berkahi, kita berikan jawaban, jadi kita jangan diam, memang berikan jawaban, tapi yang benar, gitu kan jadi punya prinsip, saya bilang sama istri saya kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, dia hidup, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia ngacauin kehidupan rumah tangga, ngapain dengan orang berkata, apa yang diucapkan, padahal dia cuma berkata sama kamu, 15 minit, setengah jam lalu kamu pulang, lalu dia pulang dia ngacauin kehidupan kamu seminggu atau sebulan ngapain, untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang, gitu kan media mau berbicara apapun, berita apapun gak usah terpengaruh dalam pribadi kita untuk apa, selama ada masalahnya kita ambil, tidak ada masalahnya, jadi tolak, kita punya hak kok itu, ya kita punya hak dalam masalah seperti itu selamat menikmati